Dia sendiri menyikapi itu, kemudian untuk ada instruksi dari Gubernur melarang untuk bejalan, kalau tidak penting kali keluar daerah. Tapi tadi berpikir seperti apa? Ya tetap, untuk kasus COVID-19 ini kita tetap waspada. Karena dia ada instruksi Gubernur itu, karena sudah ada nampaknya meningkat, kita pasangan Maret tetap jaga, tetap jaga sisi dengan protokol kesehatan seperti yang telah kita laksanakan. Untuk jadwal DPRD sampai hari ini tidak ada keluar. Kita paskan tidak ada keluar. Kita pastikan itu. Kalau menyikapi klaster kantor ini, harapannya kepada pemerintah daerah sendiri bagaimana? Ya, jadi kita di kantor ini sekarang berharap kepada pemerintah supaya lebih diperhatikan lah. Supaya lebih diperhatikan dan lebih ditingkatkan. Karena kita melihat sekarang ini semua serba kekurangan. Maka dari itu kita berharap lah kepada pemerintah supaya nyaman, supaya kita aman di situ. Kalau DPRD setuju tidak keluar, bagaimana dengan ASN dan lain-lain gitu? Ya, kita sekarang lagi mengawasi ASN ini kemana-kemana saja mereka. Anggarannya apa-apa saja yang dipakai untuk keluar ini. Karena kita jelas anggaran kita enggak. Kita sudah digunting, sudah dipotong untuk anggaran keluar itu tidak ada sampai hari ini. Ketua, ini terkait perjalanan keluar daerah mengantisipasi pencegahan COVID-19. Sepakat enggak kalau DPRD dan juga pemerintah daerah ataupun ASN lainnya untuk tidak keluar daerah dulu? Karena keadaan-keadaan yang kena itu kan dari luar, Ketua. Ya, baik. Kita di DPRD ini di lingkaran DPRD Berserita Sekretariat sepakat. Tapi mengenai pemerintahnya, ya kita melihat masih ada yang keluar. Nah, ini harus kita sampaikan ke Bupati. Supaya anak buahnya atau OPD-OPD ini ya diarahkan lah supaya tidak keluar dulu. Bagi mengingat nanti merebaknya virus semenang dari sini. Kalau keluar, perlu enggak swab dan transparansi? Saya pikir seperti itu. Kita harus swab lah. Harus swab. Kalau datang ya, kalau datang ya harus swab lagi. Nah, supaya jelas dia duduknya. Karena nanti enggak mau kita setiap harinya bertambah, bertambah, bertambah. Dan yang jelas saya ingin semuanya transparan. Baik yang kena maupun yang tidak kena supaya transparan. Ketua, ini terkait kondisi sekarang kan ada sudah 5 kasus baru. Apa yang harus dilakukan bersama Sargas, Ketua sebagai Wakil Ketua Sargas ini, Ketua? Baik. Jadi sekarang kita pada posisi kita ini, kemarin sudah sempat itu zona kuning. Zona kuning. Zona hijau dan kuning. Zona hijau dan kuning kan. Jadi pada hari ini, itu semua kan sudah sehat. Sudah ada ke luar hasilnya sehat. Nah, kondisi sehat ini harus kita pertahankan. Supaya tidak bertambah lagi. Karena kalau bertambah lagi nanti, jadinya tidak sehat lagi. Ya, nah itu Pak. Pak, pendidikan perlu enggak? Sekarang kan OSMP baru Pak. Sekarang itu ESD katanya 22 bulan. Sekarang kan hampir 2 bulan, Pak. Ya. Ada evaluasi? Jadi sesuai dengan pernyataan Bupati kemarin waktu kita di luar 2 SMP1, 2 bulan ke depan evaluasi itu, anak sekolah ESD itu sudah harus disekolahkan. Jadi sekarang kita mengingatkan lagi ke Bupati. Supaya dibuat mungkin apa namanya, seminggu, seminggu, seminggu. Seminggu istirahat, seminggu masuk sekolah, seminggu di rumah. Sekolahnya kayak seperti itu. Menurut Pantau DPRD sendiri efektif enggak Pak yang PBM yang tingkat SMP sekarang sudah berjalani, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara efektif, memang agak jauh dari yang kita harapkan. Jauh dari yang kita harapkan. Karena di rumah itu belajarnya gimana lah. Yang namanya daring itu tanpa guru, ya agak sulit. Tapi keadaan kita saat ini itu pun sudah sangat memadai. Dibanding kita melihat di daerah-daerah lain pun masih sangat sulit. Saya melihat di Kota Medan saja, itu SMP itu masuknya nanti bulan 1. Nah kita di sini masih ada sekolah. SMP ada buka itu, ada masuk dia. Cuma giliran lah, kira-kira seperti itu. Sudah bagus lah. Berarti perlu nggak ditingkatkan pengawasan di sekolah? Ya, jadi pengawasan yang perlu kita tingkatkan. Karena anak-anak ini terkadang liarnya anak-anak ini, karena dia kan bukan dia serama. Kalau dia serama kita pastikan aman. Tapi kalau dia yang pulang ke rumah, ini yang perlu kita awasi semua Pak. Perlu kita awasi. Jadi guru-gurunya ini pun saya berharap kepada kita semua, supaya juga kita datangi. Kita arahkan. Supaya sekolah ini tentu bebas dari COVID-19. Oke sih, itu Pak. Untuk BLT gitu Pak, sejauh ini kan masih banyak masyarakat. Yang mengeluh untuk terkait BLT. Ya, jadi saya seperti tadi waktu paripurna sebelum saya tutup, tetap saya pertanyakan kepada sosial. Karena dana PBT yang diambil untuk BLT ini, ini kan baru tahap 1 yang dibagikan. Tahap 2, tahap 3-nya belum. Nah, saya pertanyakan tadi. Beliau mengatakan minggu pertama September, sama-sama kita lihat nanti. Bentar nggak minggu pertama September dibagikan BLT ini. Kalau sampai berlama-lama nanti, tidak ada motif apa. Kita harus cari motifnya, kenapa dilamakan-lamakan. Harusnya sudah sekarang ketiga. Berarti mendesak nih, ya harus ketiga sudah selesai. Kenapa harus lama-lama? Uangnya sudah sama dinas sosial. Berapa miliar itu Pak? Kita lebih kurang 9 miliar. Itu BLT komponen? Itu laporannya ketua dari 9 miliar, berapa yang sudah diseluruh itu Pak? Baru tahap 1 tentu sepertiganya. Baru 3 miliar. Tidak ada 6 miliar lagi Pak? Itu pasti. Saya optimis terserap sampai Desembernya gitu Pak? Ya saya yakin Pak, cuma kalau mereka transparan, dengan melibatkan usul-usul terkait, selesai. Kenapa tidak selesai, hanya membagikan sesuai data? Itu yang saya tanya tadi. Berarti ketua DPRD menilai dinas sosial tidak transparan? Lambat. Sangat lambat. Sangat lambat. Itu kemarin, enggak ada Pak, ada di berita, karena ketidaktransparan, ini mengulang lagi apa nih? Maksudnya ketidaktransparanan dalam dana COVID-19? Ini termasuk ini. Jadi kita tersedot dana COVID-19 sampai ini kan 33 miliar. Kita ingin yang 33 miliar itu dijelaskan secara transparan kemana saja. Sampir ini tidak dijelaskan. Kita ingin itu. Buku khusus. Karena ada di undang-undang diatur, khusus COVID-19 ada buku khususnya. Nah ini saja yang kita inginkan. Kemana saja uang ini. Ini yang kita inginkan. Jadi sampai sekarang belum berpunyai. Belum berpunyai. Apakah DPRD ada menikmati untuk pansus ini gitu, terkait dengan COVID-19? Ya, kita harus buat pansus. Insya Allah nanti kalau teman-teman kita semua setuju, kita akan buat pansus supaya jelas kepada masyarakat, terumumkan. Kesini-kesinilah uang kita itu. Jadi jelas tidak ada, tidak ada yang menyimpang. Atau kalau yang menyimpang nanti tetap akan merekomendasikan. Itu pasti. Makasih kita. Makasih kita. Makasih kita. Makasih kita.